hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat ispi jumpa lagi kita di Halo ispi podcast ingat obat ingat ispi oke wow luar biasa jadi kita hari ini ya sobat ispi kita akan membahas kegiatan yang akan mau kita laksanakan gitu ya apakah kegiatan itu wis nanti akan kita bahas secara lebih dalam dengan datangnya dua narasumber kita pada hari ini apakah kegiatan itu yaitu adalah World Pharmacist Day di tahun 2022 oke di sini kita sudah ada kedatangan dua narasumber yang luar biasa yang memang sudah dikenal di kelayak di kelangan masyarakat para-para apotekar di Kalimantan Selatan di Banjarmasin wis oke kata orang itu kan tak kenal maka tak sayang Iya oke baik kita akan coba dulu berkenalan ya kepada dua narasumber kita hari ini Oke di sisi sini ada Pak Roni ya Wajir Rony silahkan mungkin warna bisa mengenalkan diri dulu Kak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sobat ispi sekalian perkenalkan nama saya apotekar Haji Roni saya sebagai narasumber pada siang hari ini sehari-harinya sebagai ketua pengurus cabang ikatan apotekar Indonesia Banjarmasin Wow ketua bro yang yang kita datangkan disini luar biasa memang lanjutkan oleh Oke halo 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 walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk hari ini saya apotekar Haji Anissa dari kalau pekerjaan rutinitas sebagai apotekar apotekasmas kebetulan kami juga mewakili dari ikatan apotek Indonesia saya selaku pengurus sekretaris dua tapi kalau di dalam acara ini diri daulat sebagai ketua seksi acara Wih luar biasa ada dua pengurus cabang ikatan apotekar kota Banjarmasin yang kita datangkan daripada narasumber kita hawa untuk kali ini Oke baik eh jadi ini kan kita hari ini mau menyambut itu karena hari farmasis dunia wudhu Nah banyak memang sih ya apa sih itu kan up hari farmasi dunia itu apa gitu jadi banyak yang masih belum tahu gitu ya Nah kira-kira apa tuh World Farmasis Day atau hari farmasis dunia mungkin siapa sini Oke Oke hari farmasis dunia atau lebih dikenal dengan WPD ya World Farmasis Day ini merupakan hari selebrasi untuk seluruh insan farmasi di seluruh dunia ya bertepatan dengan tanggal 25 September di hari setiap tahunnya kita ramaikan acara ini ya untuk tahun ini temanya adalah United in action for healthier world ya jadi ini kita bersatu dalam satu aksi untuk dunia yang lebih sehat dunia yang lebih sehat waduh keren memang ya acara WPD kita tahun ini weh kapan tuh kira-kira pelaksanaan WPD kita nih dan dimana tempatnya kira-kira itu nanti kita melaksanakannya nih Oke saya sambung ya untuk acara WPD mungkin saya sedikit koreksi ya Pak ya maaf tadi disebutkan 25 September kalau 25 September kan berbarengan dengan hari jadi kota Banjarmasin Wih bisa-bisa tepatan gitu kalau hari 24 September kalau untuk acara WPD nya 25 25 untuk rangkaian acara hari ini kebetulan karena tadinya kita mau ngambil di tanggal 25 kemungkinan kan agak berbarengan dengan hari jadi otomatiskan jika kita mau melibatkan dengan dengan wali kota dengan kepala dinas kesehatan itu kan sedikit agak berbenturan dengan jadwal wali kota nih spoiler ada apa ini dengan wali kota Wih bisa berhadir ya spoiler spoiler alret jadi catat spoiler alret jadi untuk mengatasi hal seperti itu kami upayakan menggunakan tanggal 18 yaitu hari minggu besok di stiker is di Banjarmasin Wow tema Gwes ceria bersama apotekernya Gwes ceria bersama apotekernya itu nanti akan dilaksanakan di pada tanggal 18 September yang baru-baru minggu ini ya tinggal beberapa hari lagi dua hari ya dua hari lagi Wah jangan sampai lewatkan hal itu ya untuk kegiatan terbuka untuk umum jadi silahkan bagi yang ikut Gwes kalau mau silahkan datang ya sobat ispi jangan lupa tuh dicatat tanggal 18 September 2022 hari minggu jam berapa tuh kiri-kiri kalau Gwes sendiri ini startnya dari jam 6 pagi Wes jam 6 pagi dipasang alarm jangan lupa ya setelah ketiduran terus mentang-mentang hari Minggu siapa belas dia waduh hai ya itu tolong itu ya dicatat ya dulu wih oke nih kadis nggak sabar lagi kita nih ya untuk menunggu hari Minggu gitu kan nah dari kegiatan nanti akan dilaksanakan ya apa aja sih rangkaian dari awal sampai akhir tuh mau ngapain aja sih nanti di tanggal 18 itu oke baik kebetulan saya juga tadi selaku ketua seksi acara ya jadi tadi saya sudah sebutkan yang dilakukan adalah Gwes itu start dari jam 6 pagi dari stikas ispi Banjarmasin kemudian menuju Masjid Kanas Masjid Kanas Alalak Utara kemudian kami juga akan melakukan pembagian sembako berupa bakti sosial jadi kawan-kawan apotekar yang berkontribusi dalam kegiatan WPD akan kami apa ya semacam kontribusi dalam bentuk sembako untuk bisa diberikan kepada selama ya setelah itu kegiatan pengabdian masyarakat Oh berarti sekalian gitu ya Oh berarti para apotek meramaikan dan apotekar pun ada yang mendapatkan SKP ya nanti ya betul sekalian jangan dia itu jangan dilewatkan itu ya banyak sekali apotekar yang kesulitan mencari SKP pengabdian pada dasarnya nah kurang apalagi nih kan pengurus cabang IAI kota Banjarmasin telah memberikan gitu ya wadah untuk kalian para apotekar untuk melakukan pengabdian jangan dilewatkan ini ya cara kita nanti di catat 18 September 2022 Wow ya jangan lewatkan itu Mari kita bergabung di acara Gwes apa tadi Gwes ceria Gwes ceria bersama apotekar wih ya jadi rangkaian acaranya sepertinya tidak cuma itu ya ada lagi ternyata ada lagi ada lagi Wow jadi apalagi nih ya ini kita momennya happy bersama ya happy bersama oke tapi tetap healthy happy tetap healthy gimana tuh karena kan selama masa pandemi ini kan biasanya yang selalu digaung-gaungkan itu adalah sistem imun sistem imun betul sekali ya karena begitu kita happy biasanya sistem imun kita tetap terjaga meningkat terjaga ya jadi apa lagi rangkaiannya Bu Rahmi tadi sampai dengan Masjid Kanas kita akan melakukan pembagian sembako setelah itu kembali lagi tiket-tiket ISP nah di dalam tiket ISP sendiri akan ada pentas seni yang juga akan dibantu dimeriahkan oleh siswa-siswa SMK ISP dan mahasiswa woi nanti ada pentas-pentas seni gitu ya ada paduan suara ada tarian-tarian berarti ada tampilan-tampilan disana jadi kalau dari masyarakat umum ataupun sejawat apotekar yang ingin menyumbangkan sebuah lagu juga boleh bisa-bisa ternyata sobat ISP luar biasa nah tadi tuh ada spoiler di awal tadi tuh Pak Wali Kota nih wih ya Pak Wali Kota ini dia katanya hobinya itu goes ya ternyata ya ini kebetulan sekali nih ya kita siapa yang mau ikut gitu ya kita akan bareng dengan Pak Wali gitu kan Pak Ibnu Sina ya ikut goes nanti ayo ramaikan kita ya tetap happy tapi tetap healthy sesuai tadi ya temanya tadi ya memang mantep betul ini satu ada tertinggal Bu Rami biasanya pada saat goes-goes ceria seperti ini kan yang paling dinanti sama peserta itu adalah apa doorprice ada doorprice kebetulan juga kami ada mendapatkan beberapa sponsor yang bisa untuk menyumbang doorprice jadi silahkan bagi yang ingin ikut berpartisipasi kurang apalagi kita dapat ceria kita dapat happy kita juga dapat healthy jumpi juga dapat doorprice kalau memang beruntung ya di akhir acara nanti nah jangan dilewatkan itu artinya ya kegiatan WPD kita ini luar biasa memang yanya itu ya terkait kegiatan nanti akan kita laksanakan World Pharmacist Day di tanggal 18 September 2022 2022 jangan lupa untuk datang dan ada pendaftarannya juga ya ada oke nah itu tolong di bisa dikonfirmasi juga ke pengurus cabang IHI kota Banjarmasin apabila ingin ikut meramaikan acara World Pharmacist Day gitu ya dengan tema pharmacy United in action for a healthier world Wow luar biasa Oke mungkin itu itu saja yang kita kita diskusikan untuk kegiatan nanti akan dilaksanakan jangan dan jangan lupa ikut ramaikan kegiatan kita nanti di WPD di stikers ispi Banjarmasin ya seperti itu kalau kata orang dulu itu Pak Alpi tidak ada kesan tanpa kehadiranmu kalau ada lagi bahasa banjar ada bahasa banjarnya apa itu Pak Alpi ulun himung bilapian datang kalau temanya hari jadi kota Banjarmasin tahun ini Banjarmasin mbak iman mbak untung mbak tua luar biasa luar biasa ya oke mungkin itu saja terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita yaitu Pak Haji Apoteka Roni kemudian ya Ibu Apoteka Rahmi Anissa telah bersedia hadir di podcast singkat kita pada hari ini sampai ketemu di acara kegiatan WPD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa datang ya iya Mbak Iman Mbak Untung Mbak Tuhan